jam 7.00 lewat 2. Oke, baik. Selamat malam, selamat sahabat di Indonesia, di Asia Tenggara. Selamat pagi di Amerika, dan juga teman-teman yang ada di sana, dan juga di tempat yang lain. Kembali malam ini kita akan mengadakan diskusi sekolah sahabat yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Jonathan Kuntaraf, seperti biasa. Sebelum kita mulai, baiklah kita semua partisipan untuk mematikan mikrofonnya, supaya jangan terganggu pada saat rekaman nanti. Dan kalau ada pertanyaan, silakan diketik di chat, atau juga bisa raise hand pada saat nanti waktu bertanya sudah sudah tiba waktunya. Baik, untuk memulakan memulaikan diskusi kita pada malam ini, saya meminta tolong sis Evi Peoh untuk dua buka. Di-unmute dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapak Kekal, Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah siang dan malam, dengan penuh sukacita, kami datang padamu Tuhan di pembukaan harsabat Tuhan yang suci. Hanya Engkau yang patut kami sembah, puji dan muliakan. Ampuni dosa-dosa kami, Tuhan, sepanjang enam hari yang sudah berlalu, agar kami layak menerima harsabat Tuhan yang suci, dan juga kami akan mempelajari sekolah sahabat, mendengarkan sekolah sahabat melalui Pendeta Kuntara, biarlah Ruh Kudus ada bersama-sama dengan kami, agar dapat menerangkan apa yang kurang jelas kepada kami, sehingga kami dapat membagikan itu kepada murid-murid kami di segeri gereja. Beserta dengan semua partisipan yang belum bergabung, kiranya mereka dapat bergabung, dan berkati kami semua yang hadir pada malam ini, berkati juga Pendeta Kuntaraf yang akan membawakannya, dan Joy sebagai moderatornya, kami silahkan sembah dalam tangan kuasamu, kehendakmu yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami seberdoa bermohonan mencap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Baik. Untuk waktu dan tempat yang baik ini, saya serahkan kepada Pendeta Kuntaraf untuk membawakan presentasinya. Baik. Selamat sahabat surat-surat di Indonesia dan di Filipinas dan selamat siang untuk mereka yang di Belanda dan di Jerman. Selamat pagi untuk mereka yang ada di Amerika. Oke, saya akan coba share screen dari pelajaran kita ini. Oke, rupanya harus. Oke. Oke. Waging peace atau mengubarkan damai. Oke. Baik. untuk pendahuluan masing-masing bisa memberikan mungkin sesuai dengan pendahuluan yang dalam pelajaran tentang kisah klasik karya John Banyan The Pilgrim Progress. Mengapa pelajaran ini penting. Dan saya tidak tahu kalau sudah-sudah umumnya orang kenal sebab saya di gereja protestan waktu mungkin 60 tahun yang lalu 60 bahkan lebih itu lebih dari 60 tahun yang lalu saya baca buku Perjalanan Seorang Musafir. Itu adalah terjemahan dari John Banyan dari Pilgrim Progress. Yang penting di situ adalah Tuhan melengkapi segala macam perabotan atau persenjataan yang telah Tuhan sediakan bagi para berziarah seperti pedang, perisai, ketopong, berzirah, semua kemudian semua doa dan kasut yang tidak akan usang. dan di sini sudah cukup untuk memperlangkapi sebanyak mungkin orang untuk pelayanan kepada Tuhan seperti ada bintang-bintang di surga bagi hal yang ramai. Itu yang kita lihat di dalam pendahuluan. Kemudian gudang senjata Tuhan memiliki cukup persenjataan terbaik bagi setiap pasukannya untuk dibalut dengan baja di atas segala dari atas sampai ujung kaki saat mereka berangkat untuk mengubarkan kedamaian dalam namanya. Jadi kita tahu bahwa kita sedang dalam sesuatu peperangan tetapi peperangan yang sangat penting kita harus ketahui kita mengubarkan sesuatu dan itu adalah mengubarkan perdamaian. Jadi persenjataan yang kita bawakan bukan untuk menyakiti orang tetapi untuk memberikan suatu perdamaian kepada dunia. Kemudian pelajaran yang penting menyadarkan orang Kristen bahwa kita berada dalam peperangan yang besar menyadarkan orang Kristen bahwa Tuhan dalam kasihnya telah mengkapi berbagai persediaan untuk membela diri dan untuk menyerang. Terus meyakinkan orang Kristen bahwa dengan perlengkapan sediata Allah kita akan menang. Baik. Nah, ayat hafalan silakan Merlin. Efesos 6 ayat 16 dan 17 Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Oke, jadi apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini bisa disinggung dengan kelas apa yang mereka ingin berikan tetapi hidup Kristen adalah hidup dalam peperangan undangan untuk menggunakan perisai iman dalam segala keadaan. jadi bukan hanya sekali-sekali tetapi dalam segala keadaan dalam kehidupan kita di pagi, hari, siang, hari malam, hari kita perlu menggunakan iman kita untuk menghadapi berbagai macam tandangan yang kita hadapi setiap hari. Adanya sedangkan dari si jahat yang dapat dihadapi dengan iman saja. Terus perlunya ketopong keselamatan yang berarti kita perlu untuk menyadari bahwa kita telah mendapatkan keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Kemudian semi-persenjataan adalah dalam bentuk persenjataan rohani. Jadi persenjataan yang kita miliki adalah dalam bentuk kerohanian bukan bentuk persenjataan dari luar. Oke. Berbagai tentara yang bersatu pengwagian daripada gerjah pelajaran gereja sebagai tentara yang bersatu. Persenjataan yang melindungi persenjataan yang menyerang. Oke. Baik. Jadi kita coba lihat bersama-sama. Kalau kita lihat sebetulnya nasihat dalam Ephesus 6 ayat 10 sampai 20 apakah ini nasihat dari Paulus untuk orang Kristen secara pribadi atau komunitas jemaat secara keseluruhan. Saya bacakan tuliskan di sini hanya ayat 11 sampai 12. Silahkan. Ephesus 6 ayat 11 dan 12 kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan rop-rok jahat di udara. Oke. Nah sekarang kepada pertanyaan ini secara pribadi atau secara jemaat secara keseluruhan. Ya dengan sendirinya seluruh jemaat tetapi jemaat itu terdiri di atas pribadi. Jadi semua orang kita masing-masing menghadapi suatu tantangan tetapi juga secara keseluruhan. Kita lihat di sini keterangan gereja sebagai kesatuan tentara. Jadi Ephesus 6 ayat 10 ayat 20 tidak menggambarkan seorang pejuang yang menyendiri dan sendirian menghadapi kejahatan. Sebaliknya Paulus sebagai seorang jeneral menyebutkan gereja sebagai tentara. Dia memanggil kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata kita dan sebagai pasukan yang bersatu dengan penuh semangat dan bersatu melawan pertempuran. Kemudian Paulus memilih untuk mengakhiri perhatiannya yang menyeluruh pada gereja yang telah mencakup urayan yang berkelanjutan tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi kita sebagai anggota tubuh Kristus kita sama-sama semua menghadapi tantangan yang datang kepada kita. Baik. Di mana Anda perhatikan bagaimana setan dan kerajaan kegelapan memperkuat serangannya kepada pengikut Kristus secara pribadi dan secara tubuh jemaat. Tergantung kepada kita masing-masing di mana kita berada. Betapa sering kita menghadapi tantangan misalnya soal sahabat, pembelihan sahabat atau secara gereja. Sampai sekarang masih banyak tantangan. Masih banyak yang anggota-anggota kita yang dipenjara sekarang ini. Waktu saya pergi ke Tiongkok, pergi ke tempat namanya Lachau, dan kita dapatkan bahwa di situ yang tadinya ada lima gereja, hanya sekarang tinggal dua. Yang lain itu ditutup. Kemudian banyak orang yang harus menghadapi dan bertanggung jawab di pengadilan oleh sebab mereka dianggap sebagai gereja yang diam-diam. Gereja gelap mereka anggap. Jadi secara gereja menghadapi tantangan, tetapi juga secara pribadi-pribadi. Banyak non-Kristian, bahkan sebagian orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus, bahwa setan dan malakatnya benar-benar ada. Mengapa penimpuan ini satu hal yang membahayakan? Sebab kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa sebetulnya ada pengaruh-pengaruh negatif yang sebab setan itu dan malakatnya menggunakan manusia ataupun menggunakan suasana atau menggunakan berbagai tantangan. Kita tidak mengetahui bahwa itu adalah satu serangan yang sebetulnya dibuat oleh setan. Kita lihat ini peperangan lebih lanjut orang Kristen sejati adalah mereka yang memihak kepada Allah dan aliansi ini akan membawa pertempuran ke depan pintu hati mereka. Tapi Kristen tidak perlu takut. Sebaliknya mengetahui bahwa mereka telah mengambil sisi kanan dan pihak yang menang dalam peperangan dan mereka perlu mengetahui bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian dan bahwa mereka telah diperdayakan dan diperlengkapi dengan semua peralatan perang yang mereka butuhkan untuk menang. Satu-satunya hal yang sangat dibutuhkan adalah untuk mengambil sikap. Begitu pentingnya penjadian sikap ini sehingga dalam Ephesus 6 Paulus Sang Rasul itu mengulangi tiga kali seluanya kepada orang Kristen untuk berpihak membela Allah. Jadi itu ditekankan berulang-ulang bagaimana kita tetap harus berjuang. Nah bagaimana dapat kita menolong orang untuk melihat kenyataan dan keperangan antara benar dan kebenaran dan kejahatan. bagaimana kita dapat menolong mereka. Jadi pada saat menghadapi suatu tantangan mungkin saja kembali soal masalah sahabat atau mungkin tantangan daripada seorang teman atau ejekan. Jangan pernah lupa bahwa tantangan itu adalah merupakan suatu peperangan antara kebenaran dan kejahatan. Gosip yang datang kepada Anda itu Anda berhadapan dengan suatu tantangan. Dan kita harus menyadari itu. Bahwa kita berada di pihak mana? Apakah kita adalah orang yang kalah jadi berpihak kepada setan dan kita membalik lagi menghadapi akan serangan dengan serangan atau kita hadapi dengan tenang yaitu dengan iman. mungkin mungkin saja suatu penyakit yang datang atau mungkin suatu kedukaan yang datang itu semua adalah merupakan suatu tantangan yang menunjukkan bagaimana sikap kita menghadapinya dalam peperangan antara kebenaran dan kejahatan. Baik, apakah kunci kata kerja yang terdapat dalam ayat-ayat ini? Silakan Joy. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kata kunci di sini itu katakan kenakan. Jadi ambillah seluruh perlengkapan. Kenakan, ambillah. Jadi itu termasuk dengan ketopong keselamatan. Termasuk dengan tameng atau perisai iman. Termasuk ikat pinggang kebenaran. Termasuk pedang roh. Jadi perlengkapan senjata Allah itu dimiliki oleh tentara-tentara Roma mencakup kepada semuanya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi itulah yang kita harus kenakan tetapi dalam arti semuanya rohani. Helmet yaitu ketopong keselamatan tetapi ketopong keselamatan. Kemudian bazuzirah kebenaran. Kemudian perisai iman. Luar biasa sekali ilustrasi yang diberikan oleh Pak Lus ini. Jadi sekarang kita yang tadi itu sebutkan tentang persenjatan dalam melindungi kemudian kita coba lihat lebih lanjut persenjatan untuk melindungi kita. Mengapa sangat penting untuk mengenakan ikat pinggang keselamatan? Silahkan 1 Petrus 1 ayat 13 Sebab itu siapkanlah akal budimu waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada kenyataan Yesus Kristus. Oke itu keterangan daripada Petrus hubungan dengan ini kita harus letakkan sebab di dalam ikat pinggang keselamatan yaitu kita mempunyai suatu pengharapan dan kita mempunyai kasih yang dianugerahkan melalui Yesus Kristus. Jadi kita menghadapi tantangan itu sebagai suatu orang yang mempunyai suatu pengharapan. Kita ambil contoh serangan apa? Serangan duka cita yang datang kepada kita? Kita orang yang punya keselamatan sebab itu kita punya pengharapan. Jadi kita tidak usah takut di dalam menghadapi tantangan itu. Baik. Bandikan Efesus 6 ayat 14 dan 1 tersebut kelima ayat 8 bagaimana kebenaran iman dan kasih melindungi kita? Mungkin jawab ini singkat saya bahasa saja. Jadi berdiri tegap berikat pinggangkan kebenaran dan berbazuzirah keadilan. Jadi kita melihat tentang bagaimana kita menghadapi segala macam tantangan dengan kebenaran dan keadilan yang datang yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Nah di sini kita coba lihat Paulus menggambarkan tindakan mengikat pinggang seseorang. Pakaian kuno yang longgar perlu diikat di pinggang sebelum bekerja ataupun berperang. Jadi harus ikat pinggang. Paulus membayangkan orang percaya mengenakan bazuzirah seperti halnya anggota legium Romawi dimulai dengan ikat pinggang militer kulit dengan pelat ikat pinggang dekoratif dan gaspernya. Dan dari ikat pinggang tergantung sejumlah tali kulit yang ditutupi dengan cekram logam bersama-sama membentuk selemek yang dikenakan sebagai rencana pangkat untuk efek visual. Ini membantu fungsi penting untuk mengikat pakaian dan memegang barang-barang lainnya di tempatnya jadi siap untuk menghadapi suatu tantangan kalau misalnya bajunya longgar-longgar makanya dia susah sekali untuk bergerak misalnya sebagai satu contoh kemarin dulu saya main sepak bola dengan cucu saya untuk ajak dia baru saja 9 tahun tetapi saya celana panjang kemudian dia pakai celana pedek dia bergerak jauh lebih cepat sekali jadi saya kalah pakai celana panjang sangat sekali untuk bergerak jadi pakaian itu sangat penting sekali untuk menunjukkan kesigapan untuk menghadapi suatu tantangan baik kemudian kita lihat dalam keterangan mereka harus memakai kebenaran Allah untuk mengalami dan menggunakan karunia ilah ini mereka tidak begitu banyak memiliki kebenaran Tuhan seperti kebenaran Tuhan yang memiliki dan melindungi mereka jadi Paulus mendesak kepada semua orang percaya untuk mengenakan bazu zirah keadilan jadi dibandingkan dengan 1 teselun kelima 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 seperti ikat pinggang kebenaran itu berasal dari ilahi menjadi bagian dari bazu zirah Tuhan dalam peran sebagai pejuang ilahi pelindung tubuh yang digunakan oleh tentara pada zaman Paulus terbuat dari besi cincin besi kecil yang sering terkait baju besi bersisik kemudian kecil sisik perungu ataupun besi yang tumpang tinggi ataupun rantai besi yang tumpang tinggi yang diikat bersama persenjataan kita harus ingat ini Roma Roma itu digambarkan dalam buku Daniel kerajaan besi dan memang persenjatanya sebanyak bersifat dari besi sangat berbeda dengan Yunani yang digambarkan dengan apa namanya dalam buku Daniel fasal 2 itu sebagai perungu persenjatanya dari perungu betul-betul sangat sesuai dengan membuatan nah pelindung tubuh atau bazuzira ini melindungi orang organ vital dari pukulan dan dorongan musuh dengan cara yang sama orang harus mengalami pelindungan rohani yang ditawarkan oleh karunia kebenaran yang dilindungi Allah di Ephesus Paulus menghubungkan kebenaran itu dengan kekudusan kebaikan dan kebenaran atau truth menganggapnya sebagai kualitas memperlakukan orang lain dengan adil dan baik terutama sesama anggota gereja jadi tetap harus memiliki akan kebenaran dan kebaikan apapun yang kita hadapi baik bagikan mengapa pelindungan untuk kaki kita adalah bagian dari persenjataan daripada Allah jadi tanyakan dan kaki itu adalah membawakan injil keselamatan di mana kita dapat bergerak dan sebagainya mengapa itu adalah suatu pelindungan mengabarkan injil keselamatan adalah satu senjata sebab ada satu kutipan kalau tidak salah dari tulisan Mrs. White di buku kisah Rasul-Rasul Acts of the Apostle halaman 105 yang mengatakan bahwa satu kekuatan yang kita dapat miliki adalah agresif service jadi pelayanan yang agresif itu adalah satu kekuatan untuk menghadapi berbagai macam pencobaan yang datang kepada kita jadi kalau kita melayani maka itu adalah satu kekuatan kepada kita kalau kita mengabarkan itu adalah satu senjata kenapa jadi kita tidak mudah untuk jatuh tapi kalau kita malas-malas tidak mau melayani maka apa yang terjadi setan akan gunakan kita Tuhan akan gunakan kita menggunakan talenta kita untuk gosip jadi ingat gosip dan gospel menggunakan talenta yang sama gosip dengan gospel menggunakan talenta yang sama kalau kita tidak terlibat dalam gospel maka kita akan terlibat dalam gosip baik itu penting sekali kita untuk pelajari ingat mengapa kata damai dibutuhkan dalam peperangan besar melawan kerajaan kegelapan baik kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke 27 damai sejahtera kutinggalkan bagimu damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu Yohanes 14 ayat 27 jadi dikatakan Injil keperdamaian yang kita bawa itu adalah suatu senjata dan itulah yang kita bawa untuk supaya kita menghadapi dalam peperangan ini kita harus mengerti konsep orang Romawi tentang damai itu berbeda dengan orang Kristen orang Romawi itu berbicara tentang damai ini kalau musuh semua sudah dikalahkan baru damai tetapi kalau misalnya ke damai yang diberikan oleh Yesus itu kita bisa tetap memiliki damai walaupun banyak tantangan yang kita hadapi jadi walaupun kita dikritik ataupun kita disalahkan mungkin juga dianyaya sekalipun kita sisa tetap memiliki damai itu berbedanya damai antara orang Kristen dengan orang Romawi nah jadi damai kuberikan kepadamu sama seperti damai Yesus apa yang terjadi dengan damai Yesus Yesus bayangkan dia di perahu itu di Galilea semuanya kacau balau sebab angin ribut berdatangan mereka takut sudah menjerit takut mati tapi Yesus apa tidur dengan damai itulah orang Kristen harus demikian oke apapun gelombang yang menimpa datang kepada kita kita harus tetap memiliki damai oke baik kulit membawa berita kasut membawa berita perdamaian seorang prajurit Romawi bersiap untuk bertempur akan memakai sepasang sandal militer yang kokoh sebuah kasut dengan sol berlapis-lapis menampilkan paku sepatu yang kasar membantu prajurit itu tidak goyah di atas tanah dan berdiri dan delapan kali Paulus menyeroti damai di kitab Ephesus mengapa dia menggunakan metafora militer ketika ia begitu tertarik pada perdamaian Paulus menyatakan perdamaian sebagai pekerjaan Kristus damai sejahtera kita yang kita kabarkan membawa orang untuk berdamai dengan Allah dan berdamai sesama lain jadi dia yang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera bagi mereka yang dekat artinya menyatukan orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi ke dalam satu kemanusiaan baru yaitu kita adalah satu tubuh Kristus baik nah sekarang pandangan penting apa yang kita dapat dari gambaran Paulus mengenai perisai iman silahkan Ephesus 6-16 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat wah luar biasa sekali ya dalam segala sesuatu ya dalam segala keadaan jadi kita bisa dapatkan bahwa iman itu kita bisa dapat gunakan dalam segala keadaan jadi apa yang kita makan ya kita memadukan iman pada saat kita tidak ada pekerjaan oleh sahabat kita pelihara hari sahabat misalnya ya maka kita harus terdapat dengan iman ya tantangan ya waktu menghadapi masalah keluarga ya ada yang sakit ya kemudian mengenai masalah kematian atau dalam pekerjaan ataupun dalam menghadapi tantangan apapun dikatakan dalam segala keadaan tergunakan perisai iman sebab dengan perisai ini kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat nah apa panah api dari si jahat ya mungkin keaniaya ya bayangkan dalam penjara ya Rasul Paulus ya dengan silas masih tetap menyanyi kenapa dia punya iman jadi iman menjadi satu perisai di dalam menghadapi akan aniaya di dalam penjara ya mereka itu bukan hanya sembarangan penjara ya dipasung tetapi tetap mereka itu dapat bertahan begitu juga kepada kita masing-masing tantangan apapun ya kita harus hadapi dengan iman baik nah ini perisai iman urayan Paulus tentang perisai iman mencerminkan penggunaan perisai dalam perjanjian lama sebagai simbol Allah yang melindungi umatnya bisa lihat di dalam kejadian 15 ayat 1 ya waktu Allah berbicara kepada Abraham ya akulah perisai ya ya mas bertiga mengambil perisai iman ya berarti memasuki pertempuran alam semesta dengan keyakinan kepada Allah untuk berperang untuk kepentingan orang percaya menyediakan persenjataan yang terbaik dan memastikan kemenangan kenapa kita bisa menang dengan dengan iman baik masuk kepada bagian ketiga adalah persenjataan yang melindungi ya baik ini ketiga harusnya yang menyerang ya kemudian ada yang melindungi dan menyerang nanti bisa lihat lagi dia punya susunan ya bagaimana penerimaan kita akan karunia keselamatan melalui Yesus Kristus melindungi pikiran kita saat menghadapi konflik dengan musuh ya dan dikatakan silahkan dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman ayat 7 oke jadi ketopong keselamatan iya kita sudah punya keselamatan pedang roh yaitu firman Allah nah ketopong dan keselamatan pada saat yang sama ketopong romawi terbuat dari besi atau perungu berbentuk seperti mangkuk yang melindungi kepala ditambahkan plat di bagian belakang untuk menjaga leher melindungi telinga dahi dan plat untuk melindungi pipi mengingat perlindungan penting yang diberikan ketopong itu ketopong keselamatan melambangkan keselamatan yang dialami orang percaya saat ini dalam keadaan dalam keakrapan dengan Kristus yang telah bangkit naik dan dipermuliakan kemudian mengenakan ketopong keselamatan berarti menok rasa takut akan kuasa roh-roh yang begitu umum pada waktu itu dan sebaliknya percaya kepada kuasa tertinggi akan Kristus jadi dengan mempunyai ketopong keselamatan mereka tidak perlu merasa takut sebab tantangan mereka adalah aniaya yang datang dari luar tetapi juga kadang-kadang perpecahan di dalam baik sekarang kita masuk kepada persenjataan yang menyerang jadi kalau tadi adalah persenjataan yang untuk melindungi sekarang persenjataan yang menyerang apakah salah satu dari dua persenjataan untuk menyertai kita dalam peperangan melawan kuasa kegelapan pedang roh yaitu firman Allah jadi firman Allah adalah sesuatu persenjataan yang kita bisa gunakan untuk menghadapi kemudian dimana dapat kita Yesus menggunakan pedang roh dalam pelayanan di dunia ini kita ingat dalam Matthew 4 R1-10 ini tentang apa sudah bisa tanyakan kepada anggota kelas dan sebagainya kita tahu bahwa Yesus menghadapi berbagai macam tantangan terus digoda oleh setan pada saat lapar dan disuruh membuat mujijat yaitu menjadikan batu jadi roti tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus ada tersurat manusia bukan hanya hidup dari roti saja jadi kita bisa lihat bagaimana dalam semua penggodaan yang datang kepada Yesus Yesus selalu mengatakan ada tersurat jadi firman Allah itu dapat digunakan untuk menyerang akan menghadapi akan tantangan yang datang kepada kita baik janji spesifik apakah di dalam firman Allah yang telah menolong Anda dalam pergembulan Anda melawan kuasa kegelapan jadi bisa diberikan kesempatan kepada saudara-saudara di kelas apa janji dalam firman Allah misalnya Anda bisa mengutip misalnya Yohanes 4 1 janganlah diberi hatimu terharu percaya kepada Allah percaya kenaku juga rumah Bapakku ada banyak tempat kediaman dan sebagainya jadi itu adalah satu janji atau janji dunia baru Anda bisa mengutip dari Wahyu 21 22 atau tantangan apa yang Anda hadapi Anda bisa gunakan Yesaya 26 E3 damai sejahtera itu adalah satu damai yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan dan sebagainya jadi atau Anda bisa gunakan Masber 23 jadi apakah yang Anda bisa gunakan dalam pergumulan yang kita hadapi baik mengapakah doa sangat penting dalam perjalanan untuk menyerang dalam peperangan kita melawan kerajaan kegelapan silahkan Ephesus 6 ayat 18 dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga jagalah di dalam doamu di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus jadi berdoa kapan setiap waktu di dalam roh berjaga-jaga di dalam roh kenapa ini merupakan suatu persenjataan itu adalah satu kekuatan sebab kalau kita berdoa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dan dengan berdoa kita akan termasuk membantu Tuhan di dalam menjawabkan doa tersebut jadi kalau kita sudah berdoa kita tidak usah takut lagi hadapi saja semua tantangan itu baik mohon mendoakan dalam dua permintaan doa yang pertama Paulus meminta para penerima untuk berperan serta dalam doa yang sungguh-sungguh mendesak dan gigi untuk siapa untuk semua orang kudus jika gereja ingin berhasil dalam pertempurannya melawan kuasa kejahatan gereja perlu mempraktekan ketergantungan kepada Allah melalui doa yang diilami oleh roh kudus kemudian ada permintaan dua Paulus yang kedua adalah untuk diri sendiri juga untuk aku dia meminta dalam doa agar Allah dapat memberikan amanat yang benar supaya kepadaku dikaruniakan perkataan yang benar atau pada waktu yang tepat membuka mulutku disampaikan pada cara yang benar dan keberanian aku memberitakan dan membahas tema yang paling penting yaitu rahasia Injil jadi kita bisa lihat bahwa Paulus sendiri pun seorang rasul dia merasa perlu untuk didoakan ingat waktu orang Israel berklam melawan orang Kanani apa yang dibuat oleh Musa dia mengangkat tangannya kemudian berdua mereka tetapi kadang-kadang capek menurun kemudian dia harus diangkat lagi siapa Joshua dengan Hor jadi yang coba dia punya tangannya supaya tetap ke atas supaya tetap mereka bisa menang jadi kita bisa lihat peranan daripada doa itu sangat penting sekali makanya kalau buat KKR selalu harus ada kelompok doa yang tetap berdoa dan tidak pernah berhenti dalam mendoakan kepada orang yang kepada audiens tamu-tamu supaya boleh mendapatkan kuasa daripada Tuhan untuk memberikan respons yang positif kepada hotbat yang diberikan jadi dalam sebuah kegiatan kita kita harus berdoa baik bagikan kisah dalam Alkitab dimana doa menjadi senjata yang sangat penting dalam melawan musuh salah satu hal yang dialami yang dibuat oleh Yosafat coba lihat dalam 2 Tawari 20-12 silahkan terima kasih apakah betul dia bilang di sini kami tidak tidak tahu apa yang kami lakukan kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi Laskar yang besar kalau kita membaca dalam 2 Tawari Fasal 17 tentara daripada Yosafat itu banyak sekali lebih dari 1 juta kalau tidak 1 juta 120 ribu jadi persenjatannya artinya tentara itu banyak sekali itulah sebabnya dia diminta oleh Ahab untuk melawan musuhnya tetapi dia katakan kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi Laskar waktu itu kita tahu dia menghadapi Amon Moab Edom mereka semua bersatu untuk menyerang akan tentara Yahudah tetapi apa yang mereka buat berdoa dan luar biasa sekali sebab pada saat mereka berdoa dan suara daripada Tuhan mengatakan jangan takut dan mereka mulai menyanyi menghadapi musuh dan waktu sampai di sana mereka semua sudah mati Tuhan yang berperang untuk mereka luar biasa kemudian bagaimana waktu Yesus menghadapi tantangan yang sangat besar di kayu salib bisa baca Lukas 23 dan 46 lalu Yesus berseru dengan suara nyaring iya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya oke jadi dia waktu tantangan serangan yang terbesar maka ia tetap berdoa kepada Tuhan ia dihadapi kematian dengan tenang baik mengapakah sangat penting untuk berdoa untuk pemimpin rohani kita sementara kita terlibat bersama dalam peperangan melawan kerajaan kegelapan silahkan Efesus 6 ayat 19 dan 20 juga untuk aku supaya kepada aku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia injil yang kulayani sebagai putusan yang dipenjarakan berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara oke jadi kita harus mendoakan para pemimpin disini Allah sendiri minta untuk didoakan supaya dia punya keberanian dia bisa tetap bertahan dan kekuatan daripada saudara-saudara seiman itu atau dua saudara-saudara seiman itu sangat penting sekali kita harus berdoa untuk para pemimpin kita supaya tetap kuat dan bertahan baik dorongan semangat apakah yang Anda dapatkan melalui tulisan Paulus kepada orang Kristen sebagaimana yang tercatat dalam buku Roma 8 ayat 37 sampai 39 boleh baca tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu mahluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Christus Tuhan kita baik baik jadi tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah jadi ini adalah satu dorongan semangat jangan kuatur Tuhan besertamu Tuhan mengerti penderitaan kita Tuhan mengerti tantangan kita jangan takut ini satu hal yang kita dapat berikan kekuatan kepada sesama seiman dan inilah yang kita bisa lihat dari pengalaman Paulus supaya kita boleh memberikan semangat satu sama lain baik nah sekarang untuk kesimpulan ada empat tema terkait jemaat terlibat dalam konflik kosmis dengan misi mewartakan injil perdamaian kita tidak berjuang sendirian dalam peperangan ini kita berperang dalam Tuhan dan dalam perlengkapan senjatanya kita tidak berjuang dalam pertempuran ini sebagai pejuang tunggal tetapi sebagai tentara Allah umat Allah kita tidak berperang dalam pertempuran yang terbuka dengan dan tidak pasti tetapi pertempuran yang sudah memiliki hasilnya di kayu salib Allah menang atas dosa kejahatan kematian dan iblis jadi sebagaimana Yesus sudah menang kita juga dapat menang perlunya perlengkapan senjata Allah persenjataan dapat bersifat mempertahankan diri beberapa hal ini berikat pinggang kebenaran berbazuzirahkan keadilan berisai iman ketopong keselamatan persenjataan dapat sifat menyerang kasut kerelahan memberitakan injil dalam sejahtera pedang roh firman Allah berjaga dan berdoa dan itulah yang kita harapkan bahwa kita bisa tetap menang oke pertanyaan aplikasi bagaimana agar kita selalu dilengkapi dengan senjata Allah ya kita harus memberikan waktu kepada Tuhan untuk melengkapi kita ya melalui doa ataupun melalui firman Tuhan maka kita sebab kita ingat iman bagaimana kita dapat punya iman ya dalam romah pasal 10 ayat 17 katakan bagaimana iman datang daripada pendengaran-pendengaran dengan firman Allah jadi dengan membaca firman Allah kita dapat lebih lama lebih yakin sehingga kita punya perisai jadi tantangan apapun yang datang kepada kita maka kita akan bisa hadapi oke jadi kita harus memberikan waktu kepada Tuhan supaya kita dapat dilengkapi apakah yang jemaat dapat buat untuk melengkapi anggotanya ya bukan hanya melalui khutbah melalui KPA kemudian melalui kesaksian ya melalui doa melalui bekerja bersama-sama melalui pelatihan ya itu penting sekali ya bagikan pengalaman Anda dalam peperangan rohani dapat menang sebab memiliki senjata Allah masing-masing punya pengalaman yang berbeda ya sebagian mungkin oleh sebab kematian ya daripada anak atau mungkin pasangannya jadi bagaimana menghadapi dengan iman atau mungkin yang lain dengan penyakit ada juga yang mungkin dengan penyakit yang tidak dapat sembuh terminal illness ya jadi masing-masing bisa membagikan pengalaman di situ apa yang dapat kita buat dengan pelajaran ini minggu depan ya apa kita akan mengambil waktu lebih banyak dengan Tuhan ya kalau lebih banyak kita membaca firman Tuhan maka kita dapat selalu dipenuhi dengan firman Tuhan ya jadi saya selalu berusaha setiap hari untuk mendengar firman Tuhan ya melalui melalui saya punya komputer ya dengar setiap hari firman Tuhan ya supaya tetap dipenuhi ya dengan firman Tuhan dan kita dapat bertindak sesuai dengan firman Tuhan ya baik ruang pertanya apa pertanya jawab ya silakan siapa Peggy sudah sampai iya terima kasih pemerintah oke masih masih di jalan namun masih bisa terima kasih Joy sudah berolong baik kepada pendatang untara terima kasih untuk pembahasannya disini ada ibu FB yang sudah raise hand dan juga ada pertanyaan di kolom chat sebentar bagi mereka yang belum menuliskan pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat dari Bapak John Parhusid dapatkah dia dianalogikan kita datang ke gereja ibadah adalah untuk memperlengkapi persenjataan kita dalam atau diam dalam rohani ya ya benar jadi kita datang ke gereja supaya kita dapat dilengkapi kenapa dengan datang ke gereja kita dapatkan firman Allah dapatkan firman Allah kita mempunyai iman yang dapat bertumbuh dan itu adalah apa perisai perisai iman jadi perisai kita mungkin lama makin kuat kalau kita selalu datang di gereja oke dan kita bisa mengenalkan keselamatan kita dapatkan apa ketopong keselamatan ya bazuzirah keadilan jadi kita dapat mempunyai akan berbagai macam persenjataan Allah dengan datang ke gereja melalui kebaktian di rumah juga ataupun juga pada saat secara pribadi ya pengalaman pribadi di dalam mencari akan Tuhan adalah dalam rangka untuk melengkapi kita dengan persenjataan Allah terima kasih pendeta Pak Rusip baik semoga menjawab ya pendeta Pak Rusip dan selanjutnya yang resen Ibu Evi Peo silahkan Ibu Evi oke selamat sahabat pendeta selamat sahabat semua selamat sahabat silahkan terima kasih pembahasannya menguatkan cuman ada yang saya mau tanyakan waktu di Jakarta sih saya gak pernah dengar ya kasus harta karun kasus apa? di sini saya ketemu harta karun pendeta oh kasus harta karun oke nah kan di hari minggu ada pelajaran di sini seorang pejuang Kristen yang sendirian melakukan pertempuran melawan musuh-musuh kegelapan nah saya melihat mereka itu kalau mencerahat pakarun mereka pergi bertanya ke dua kakek nah itu kan musuh kegelapan ya pendeta apakah orang arsene bisa karena yang saya lihat yang join itu bahkan ada minta maaf ya ada pendeta yang sudah tua sudah pensiun mereka ajak saya bilang apakah ini gak salah oh gak apa-apa kok ketua-ketua sidang banyak ketanya yang ikut waduh saya gak ngerti nih pendeta ini kan mereka kalau pergi ke kakek itu suka bawa ayam atau apa gitu kalau di Jawa itu sesajenan apakah orang arsene bisa begitu oke nah sekarang itu istilah kakek itu bisa mempunyai berbagai arti oke kakek itu apakah dia itu oleh sebab dia diminta pendapatnya pendapatnya oleh sebab dia seorang yang bijaksana atau kakek itu mempunyai tugas sebagai dukun oke begitu lah kalau itu dukun maka itu dia pakai jampe-jampe dan itu dia umumnya mempunyai hubungan dengan kuasa kegelapan yaitu yaitu yang disebut spiritisme spiritualisme oke jadi hubungan dengan roh-roh yang sebetulnya adalah kuasa setan ya jadi itu adalah sudah jelas satu perkara yang salah ya tidak tepat tetapi kalau kakek diminta pendapatnya oleh sebab dia bijaksana dia bisa dapatkan dia mengetahui mana harus bertindak dan sebagainya jadi kakek diminta pendapatnya oleh sebab dia orang bijaksana itu berbeda dengan kakek yang bertugas sebagai dukun ya yang mempunyai artinya mantra-mantra ataupun juga hubungan dengan kuasa kegelapan ya jadi kalau itu sudah jelas itu adalah satu hal yang sangat salah baik terima kasih pendeta baik terima kasih ibu Evi semoga menjawabnya oke ini pendeta saya lihat tidak ada pertanyaan bagaimana dengan seluruh partisipan yang hadir apakah ada yang mau bertanya langsung silahkan klik raise hand misalnya malas untuk mengetik silahkan ada pertanyaan mungkin saja sudah jelas dan sudah siap untuk mengajar ini haleluya ya puji Tuhan kalau sudah siap kita bisa tutup ya pertemuan ini kalau bisa selesai lebih cepat lebih bagus hari ini hari padat baik saya cek lagi supaya tidak ada salah ya betul ya benar sekali pendeta hari ini luar biasa pelajarannya sangat dimengerti dan sebentar akan dikirim pdf dan rekaman dari pelajaran ini ke grup PGSSI maupun boleh di-share oleh anggota PGSSI kepada yang lainnya dan kita akan tutup saja pendeta ya oke tutup saja kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa dan oke Bapak John Bapak pendeta ya Pak Pendeta John Parhusik boleh tutup dalam doa Pak boleh pimpin doa tutup ya ya bolehlah kita berdoa bersama ya Tuhan ya Allah kami makasih dan penyayang kami bersyukur dan berterima kasih padamu pada hari sabat yang kudus ini karena kami dapat mengikuti pembahasan sekolah sabat yang membuka wacana pikiran kerohanian kami untuk lebih cerah dan lebih menyadari bahwa kami harus memakai perlengkapan senjata rohani yang akan membawa kami kepada sahabat-sahabat kami membawa kebenaran dan membawa kedamaian bagi mereka Tuhan lah kiranya memperlengkapi kami semua yang hadir dan kerohan kami bertumbuh bagaimana Tuhan kehendaki dan kami semua meikinkan diri adalah anak-anak Tuhan yang selantiasa siap siaga dapat berdiri bersama dengan Kristus untuk melawan penguasa-penguasa di dunia ini maupun penguasa di udara yang penuh kejahatan lindungilah kiranya kami lindungi kiranya anak-anak kami lindungi juga kiranya gereja kami agar kami ya Tuhan boleh memperoleh kemenangan pada saatnya kami pun kami pun boleh diberikan keselamatan memberikan kepada kami hidup yang kal pada waktu ketengah kedua kali terima kasih Tuhan kau telah menyertai hambamu pendeta kutara yang memberikan pelajaran ini dengan baik semua dapat mengerti dan biarlah kiranya ya Tuhan kamu berkati hambamu ini seluruh keluarganya anaknya dan cucunya juga juga PG dan seluruh rekan-rekannya yang senantiasa berusaha supaya PG sesi ini boleh berjalan setiap terima kasih Tuhan kami siap untuk membawa permandung ini besok di gereja kami masing-masing serta mohon ampun kiranya salah dan dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa Amen Terima kasih Pak Pendeta terima kasih pendeta Kuntara dan juga terima kasih kepada Bro Joy Bro Osis Melin dan semua yang telah mengambil bagian baik kita akan bertemu kembali pada sahabat depan ini kenapa gak bisa kita akan bertemu kembali pada sahabat depan dengan zoom ID yang sama dan paskot yang sama pada jam yang sama baik oke boleh selamat hari sahabat bagi kita semua hari sahabat happy sahabat terima kasih Pak Pendeta bye bagi goyang-goyang lagi di mobil pasti iya benar udah dekat rumah terima kasih selamat sahabat selamat hari sahabat terima kasih terima kasih selamat sahabat semuanya oke sampai jumpa terima kasih pendeta kumpara terima kasih terima kasih terima kasih selamat sahabat selamat sahabat terima kasih lawan mengajar oke oke sampai jumpa 3 2 lambatkan tangan thank you terima kasih Terima kasih.